Bab 1077, pertanyaan klasik, Kina berada di taman belakang selama satu jam dan Bibi Nam memanggilnya saat Clara bangun. Kemudian dia langsung kembali ke dalam rumah, nyonya muda kedua, sepertinya Nona lapar. Bibi Nam memberikan Clara ke tangan Kina dan berkata sambil tersenyum, hari ini aku sudah ajak Nona Clara keluar untuk menghirup udara segar. Oke, aku akan bawa Clara ke kamar untuk menyusui. Sebenarnya Kina juga agak mengantuk, dia berencana untuk tidur siang bersama Clara. Saat sedang menyusui, Kina menerima wechat dari Albert yang sedang berada di kota Gumnir. Dia mendapat foto Eric dan Elon yang sedang berbaring bersama ajing Golden Retriever besar. Mereka menggigit satu telinga anjing itu, mereka terlihat lucu dan nakal, sedangkan anjing Golden itu terlihat sedih. Albert memberitahunya kalau anjing Golden itu dibesarkan oleh Matthew. Saat pertama kali si kembar melihat anjing itu, mereka sangat menyukainya lalu berlari dan merangkak untuk bermain bersama anjing Golden. Golden Retriever itu dilatih oleh Matthew sehingga jadi sangat jinak. Tanpa perintah dari Matthew, anjing itu tidak akan menggonggong, sangat baik dan penurut. Saat mendengar perkataan Albert, Kina tidak bisa berhenti tertawa saat melihat tatapan sedih anjing Golden itu. Sekarang Eric dan Elon hampir berusia satu tahu dua bulan. Mereka sudah bisa berjalan sampai beberapa meter dan jago merangkak. Mereka sangat menyukai binatang, sebenarnya keluarga Okto memelihara seekor kucing yang pernah Vito berikan pada Albert dan hanya itu saja. Karena ada banyak anak di rumah maka memelihara seekor anjing agak sedikit berisiko. Kedua anak kecil itu cukup nakal, terakhir kali saat Kina dan Albert sedang bergosip di rumah dan tidak memperhatikan, kedua anak kecil itu sudah berlari keluar rumah dan membuat Albert takut. Dia bergegas memanggil beberapa pelayan untuk membantunya mencari mereka. Ternyata kedua anak kecil itu sedang bermain bersama angsa hitam di halaman. Untungnya angsa hitam itu jinak dan tidak mematuk orang. Saat Vito tahu tentang hal ini, keesokan harinya dia minta seseorang untuk membuat danau buatan dan kolam renang di rumah keluarga Okto. Kolam renang dikelilingi oleh kaca setinggi 1 sampai 2 meter. Kemudian mereka dijaga dengan sangat ketat, tidak membiarkan mereka menyentuh binatang karena takut terluka. Kina menyusui putrinya sampai dia kenyang, lalu berbaring di tempat tidur dan bermain bersama putrinya cukup lama. Ketika putrinya tidur, dia pun ikut tidur bersamanya. Tidak ada banyak pekerjaan hari ini dan Ezra cukup jarang bisa pulang kerja tepat waktu. Dia bertanya pada Bibi Nam dan tahu kalau istri juga putrinya masih di kamar, jadi dia langsung menuju kamar. Ezra membuka pintu dan melihat bahwa Kina juga Clara sedang tidur, jadi dia melangkah masuk ke kamar secara perlahan. Begitu Clara melihat dedinya, dia langsung tertawa dan melambaikan tangan kecilnya, dia terlihat sangat senang. Ses, Ezra melihat Kina masih tidur, jadi dia meletakkan jari telunjuk di bibir untuk membuat putrinya tenang. Tapi Kina terbangun oleh suara tawa putrinya dan tidak memperhatikan kalau Ezra berdiri di belakangnya. Kina mencium putri pipinya dan tersenyum manis. Hai putri kecilku, kenapa tiba-tiba tertawa? Dia memperhatikan mata putrinya yang menatap ke belakangnya, jadi Kina menoleh dengan bingung dan menemukan suaminya berdiri di belakangnya. Ezra, kapan kamu pulang? Kok tidak ada suaranya? Aku jadi takut. Kina menghela nafas lega, dia bingung kenapa putrinya tertawa sendirian dan ternyata dia melihat dedinya sudah kembali. Barusan saja kok, Clara tertawa saat melihatku dan membangunkanmu. Ezra menjelaskan sambil tersenyum tipis, Kina melihat jam dan ternyata sudah hampir jam setengah enam sore. Dia langsung terduduk di tempat tidur, aku mau gosok gigi dan cuci muka dulu. Tadi siang Kina kembali ke kamar, setelah kembali ke kamar dia mengganti popok Clara, menyusui dan bermain dengannya cukup lama sampai akhirnya tertidur lagi saat hampir jam empat sore. Semalam Kina hanya tidur sebentar dan tidak bisa menahan rasa mengantuknya. Akibatnya dia tertidur pulas sampai jam setengah enam sore. Ezra menggendong Clara dan mencium pipinya. Clara senang banget ya waktu lihat Deddy pulang. Clara tersenyum sangat bahagia, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Deddy-nya. Kulit bayi sangat lembut dan Ezra merasa luluh dengan sentuhan tangan kecil putrinya. Dia mencium telapak tangan kecil putrinya dan berbicara dengan lembut. Clara benar-benar seperti malaikat kecil untuk Deddy. Mereka bermain selama beberapa saat, Kina yang sudah selesai sikat gigi dan cuci muka pun mengganti pakaiannya. Hari ini kamu pulang cepat ya, kata Kina. Mungkin karena tahun ini cukup sibuk sehingga Ezra biasanya baru pulang di atas jam tujuh malam. Sehingga seluruh keluarga menunda makan malam untuk menunggunya. Hari ini tidak banyak kerjaan. Setelah semua selesai aku bisa pulang cepat. Ezra membungkuk dan mencium pipinya, ayo turun untuk makan malam. Karena Vito dan keluarganya masih berada di kota Gungnir bersama dengan Dea dan putra kembarnya yang nakal, jadi suasana makan malam tidak seramai biasanya. Setelah makan malam Ezra menggendong Clara dan mengobrol dengan keluarganya di ruang tamu sambil menonton TV. Clayton sedang mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya. Suasananya terasa sangat hangat dan menyenangkan. Daddy aku boleh bertanya? Clayton bertanya sambil menulis PR-nya. Tanya apa? Ezra melirik putranya. Kalau momi tidak bisa renang. Terus momi dan Clara jatuh ke air pada saat yang sama. Siapa yang akan kamu selamatkan terlebih dulu? Clayton mengedipkan matanya dan terlihat penasaran. Pertanyaan ini berbahaya. Kalau salah menjawab maka bisa membuat Ezra mendapatkan masalah. Ezra, kenapa tidak kamu saja dan momi yang jatuh ke dalam air? Itu pasti aku akan suruh kamu selamatkan momi dulu dan gak seru dong. Clayton berkata bahwa dia rela mengorbankan diri. Dalam hati berpikir, aku gak sebodoh itu sampai bertanya pertanyaan konyol kayak begitu. Kalau aku dan momi jatuh ke air pada saat yang sama, maka daddy pasti akan selamatkan momi lebih dulu. Aku bisa selamatkan momi dan adikmu bersamaan kok, jadi gak ada masalah. Kata Ezra dengan sombong. Gimana kalau cuma bisa menyelamatkan salah satu? Clayton bertanya lagi. Clayton, kayaknya malam ini kamu kangen dipukul ya? Ezra mengancamnya. Clayton menyangkal karena takut. Aku cuma iseng bertanya saja kok. Lalu Ezra bertanya pada putranya. Terus gimana denganmu? Kamu kan tidak begitu kuat dan gak bisa menyelamatkan sekaligus. Jadi kamu akan selamatkan momi atau adikmu? Clayton berkata dengan tegas dan santai. Maaf pilihannya, terlalu sulit aku memilih kabur saja deh. Pria macam apa yang kabur dari masalah? Ezra mendengus dingin dan mengejeknya. Kamu juga sama saja. Kamu bahkan tidak jawab pertanyaanku. Huh, Clayton membalas. Ezra berkata, kalau cuma bisa selamatkan satu maka aku akan selamatkan adikmu dulu. Kenapa? Tanya Clayton. Kenapa aku harus kasih tahu kamu alasannya? Ezra berkata dengan dincin. Bukan karena putrinya lebih penting baginya, tapi karena putri mereka masih kecil. Jika hal ini memang terjadi, maka Kina juga pasti akan memintanya untuk menolong Clara lebih dulu karena ini adalah sifat dari orang tua. Jika dia kehilangan Kina karena ini, maka dia akan membesarkan putrinya dan mencari Kina. Bab 1078. Aku mohon, beritahu aku. Clayton ingin tahu apa yang dipikirkan oleh Deddy-nya. Jadi dia terus bertanya, Deddy, kasih tahu aku alasannya dong. Aku juga akan kasih tahu kamu jawabanku. Dia tahu di keluarga ini orang yang paling disayang oleh Deddy adalah Momi. Clayton tidak mengerti kenapa Deddy akan menyelamatkan adiknya terlebih dulu dan bukan Momi. Aku gak peduli sama jawabanmu. Ezra mendengus. Clayton. Dia penasaran. Clayton berpikir sejenak lalu mengubah pertanyaan. Terus kalau begitu, bagaimana denganku dan Momi? Siapa yang kamu selamatkan lebih dulu? Ezra meliriknya sekilas dan bertanya dengan arogan, Mohan dulu padaku, baru aku mau jawab. Deddy, tolong kasih tahu putramu yang imut ini dong. Kalau aku dan Momi jatuh ke air pada saat yang sama, siapa yang kamu selamatkan lebih dulu? Clayton langsung memohon, menyelamatkanmu, kata Ezra. Clayton tertegun sejenak dan sebelumnya dia berpikir Deddy akan menyelamatkan Mominya. Kenapa? Gak apa-apa, Ezra menjawab dengan tenang. Deddy bilang dong. Kalau kamu kasih tahu alasannya, kamu boleh suruh aku lakukan apapun. Clayton mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Ezra memandang pria kecil itu dengan ringan. Gimana kalau suruh kamu makan pup kucing? Em, gak perlu deh, kata Clayton. Kina tertawa terbahak-bahak melihat putranya yang kalah. Tidak peduli jenis makanan kucing apa yang dimakan atau dibuat oleh koki, tetap saja pup kucing sangat bau. Suatu hari dia pernah melihat Jimbo buang air besar dan Clayton buru-buru berlari ingin membersihkan, tapi akhirnya dia muntah karena mencium baunya. Kejadian ini menjadi bahan tertawa keluarga Okto selama seminggu. Sejak itu Clayton tidak mau lagi membersihkan kotoran dan langsung berlari ketika melihatnya. Asumsimu bosenin banget ah, kata Kina sambil tersenyum. Tuh dengar, Deddy itu membosankan sekali. Clayton langsung ikut mengejeknya. Ezra berkata dengan kesal, Clayton kalau aku gak lagi gendong adikmu, aku sudah tendang kamu keluar. Clayton segera mengubah topik pembicaraan, Momi boleh bantu aku? Kina memandang ke arah suaminya yang sedang kesal sambil tersenyum. Kemudian dia pura-pura mengajari putranya mengerjakan PR. Anak dan Deddy-nya ini tidak bosan meskipun cukup sering berdebat seperti ini. Clayton selesai mengerjakan PR dan melakukan panggilan video ke Dea. Dia bertanya pada Dea apakah menyenangkan berada di kota Gungnir. Dea menjawab dengan suara lembut bahwa menyenangkan dan dia memberitahu Clayton apa saja yang dia lakukan dan makanan lezat yang dia makan. Tiga tahun lalu ketika Albert membawa Dea ke kota Gungnir untuk ikut syuting. Saat itu Dea masih terlalu kecil sehingga tidak bisa mengingat. Kemudian Dea bertanya sambil berbisik pada Clayton kenapa Paman Matthew menikah dengan Paman Thomas. Dia bertanya apakah Paman Matthew adalah seorang perempuan yang berpura-pura jadi pria. Clayton yang sangat pintar tahu bagaimana harus bersikap dan buru-buru mengalihkan topik. Dia membicarakan tentang bayi di keluarga Siller. Mereka berdua mengobrol sampai lupa waktu. Sampai akhirnya Albert mengingatkan Dea bahwa sudah waktunya untuk tidur dan mandi. Lalu mereka berdua mematikan video call. Setelah selesai, Clayton kembali ke kamar untuk mandi dan bersiap tidur. Apalagi besok dia harus bangun pagi karena pergi ke sekolah. Drama TV yang sedang ditonton oleh keluarga Okto sudah selesai dan mereka juga kembali ke kamar. Setelah Ezra menidurkan putrinya, dia mulai mendekati Kina sebelum. Sebelum mengajaknya melakukan sesuatu, lagi pula dia sudah menahan diri hampir setengah tahun dan mana mungkin merasa peas saat melakukannya semalam saja. Kina menyadari akan niat suaminya. Dia mendorong dan berkata, Malam ini gak dulu ya, bagian bawahku masih sakit. Kamu sif semalam agresif sekali. Setelah mendengar itu, Ezra menarik nafas dalam-dalam dan berusaha menahan hasratnya. Maaf, semalam aku gak mengendalikan diri. Siapa suruh semalam Kina menggodanya dengan lingerie yang seksi. Jari-jari lentik Kina menyentuh dada Ezra, setiap hari kamu pergi kerja. Tapi kenapa masih kuat banget sih? Bukannya seharusnya kamu lelah dan langsung tidur ketika sampai di rumah? Aku tidak harus melatih bawahanku sendiri dan tidak menghabiskan banyak energi. Aku lebih sering menghabiskan waktu di kantor untuk lakukan beberapa pekerjaan ringan. Kata Ezra, di jabatannya yang sekarang ini, dia lebih sering mengurus sesuatu yang lebih penting dan rahasia. Sedangkan pelatihan hanya dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Kina berkata, kalau kamu punya banyak energi, lebih baik keluar saja dan lari di sekitar rumah sejauh 10 km supaya kamu bisa tidurnya. Lari 20 km juga tetap tidak akan buat aku bisa mengantuk. Ezra menggigit bahunya, kamu harus bantu aku, gak mau. Sana pergi saja ke kamar mandi dan pakai tanganmu sendiri. Kina menarik selimut sampai di atas kepalanya dan menekan ujung selimut dengan kakinya. Dia berkata, aku lelah sekali dan mau tidur. Setiap kali dia membantu Ezra, maka keesokan harinya pergelangan tangannya akan terasa sakit. Pria itu bisa melakukannya sendirian tapi masih saja meminta bantuannya. Huh, dasar pria mesum, Kina, Ezra memeluknya yang terbungkus seperti kepompong dan menganjam. Kalau nanti aku gak bisa mengendalikan diri, kayaknya aku akan menyerangmu saat kamu tidur deh. Terus besok kamu tidak akan bisa bangun, awas ya, aku akan usir kamu dan biarkan kamu tidur di kamar tamu selama sebulan. Kina juga mengancamnya, mau saling mengancam, ayo, bantu aku ya, Ezra membujuknya, gak ah, aku lelah dan harus menggendong Clara besok. Kalau tanganku lelah, aku gak bisa gendong dia, Kina menolak lagi. Gak akan lama kok, katanya, gak, 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 kamu bilang cepat pun, aku sudah paham kok. Pria ini mau membohonginya lagi, menyebalkan Ezra tidak mau menyerah dan terus membujuk Kina untuk membantunya melampiaskan hasrat. Akhirnya Kina pun mau melakukannya, tapi dia sangat lelah sampai tidak bisa mengangkat tangannya. Kemudian dia berpikir sepertinya besok agak sulit untuk menggendong Clara. Namun hal ini tidak terjadi, Kina bangun terlambat karena Ezra membuatnya tidur malam dan kelelahan. Saat turun untuk sarapan, dia melihat Bibi Nam berada di ruang tamu tapi tidak melihat Clara. Lalu dia bertanya, Bibi Nam, di mana Clara, Tuan Muda kedua membawa Clara pergi bekerja? Jawab Bibi Nam, apa? Kina mengira dia salah dengar. Tuan Muda kedua pergi setelah sarapan dan membawa Clara pergi bekerja. Bibi Nam mengulang perkataannya, Hah, Kina? Pria itu sudah gila ya? Bahkan tidak membicarakannya dulu dengannya dan sudah pergi membawa Clara. Kina tersadar dan menjawab, Oh oke. Kemudian dia mengeluarkan ponsel untuk menelpon suaminya. Pria itu akan menelpon suaminya. Dan mencapai Cina betul.